Intro Milan jadi salah satu 16 tim terbaik Eropa, begini kata Pioli Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, memilih mengabaikan segala agapan bahwa timnya merupakan salah satu dari 16 klub terbaik di Eropa namun mengungkapkan ingin mengulang beberapa pertandingan grup Liga Champions Di sebuah-sebuah sebagai grup neraka, Rosaneri harus menghadapi Liverpool tim yang mengangkat trofi 3 musim lalu dan musuh yang memiliki sejarah panjang dengan mereka Juara La Liga Atletico Madrid dan raksasa Portugal FC Porto pada musim perdana mereka kembali ke Liga Champions Milan terdampak efek dari koefisien mereka di Eropa dan dengan 4 kekalahan dari 6 pertandingan dan hanya meraih satu kemenangan raksasa seri A tersebut pun tersingkir dari kompetisi sebagai judul kunci grup B Ada banyak pelajaran keras, tetapi juga berharga dari 6 pertandingan tersebut dan khususnya dari kekalahan Namun beberapa pihak meyakini, Rosaneri bakal jauh lebih baik jika mereka menghadapi laga-laga tersebut dengan performa saat ini dan dalam kondisi skuad yang hampir sepenuhnya buga Pioli pun berbicara kepada awak media jelang kunjungan ke Selernitana dan ditanya mengenai apakah ia merasa timnya termasuk dalam 16 tim terbaik di Eropa Tidak karena kami tidak mampu lolos dari fase grup Sekarang kami lebih kuat dari saat kami menghadapi grup Liga Champions Saya akan senang memainkan pertandingan-pertandingan tertentu sekarang Kami harus terus berkembang, yang penting adalah kembali lagi ke sana musim debat Ujarnya Kami harus memberikan yang terbaik Kami memerlukan pendekatan yang tepat dan kami harus mengambil keputusan yang tepat selama pertandingan Kami harus bagus dalam menginterpretasi semua situasi pertandingan Perpanjangan kontrak Kesi Mande AC Milan Pantau Gelandang AS Roma Rusuneri tengah menyiapkan pengganti Frank Kesi yang belum juga perpanjang kontrak sejauh ini Stefano Pioli kabarnya tertarik untuk merekrut gelandang milik AS Roma Jordan Vertu Di lini tengah, Frank Kesi merupakan sosok yang penting bagi AC Milan dalam beberapa waktu terakhir Tetapi gelandang Pantai Gading itu akan habis kontrak pada akhir musim 2021-2022 ini Sejumlah nama telah disiapkan manajemen klub untuk menggantikan Kesi yang memiliki kemungkinan bakal hingga Klub tengah memantau sejumlah pemain tengah seperti Renato Sanchez dari Lille dan Jordan Vertu yang kini berseragam AS Roma Berdasarkan laporan dari Sky Sport Italia, Rusuneri lebih memperhatikan perkembangan Jordan Vertu ketimbang Renato Sanchez Sebab posisi gelandang 28 tahun itu mulai tergeser oleh rekrutan anyat AS Roma yaitu Sergio Oliveira Hal ini bisa dimanfaatkan oleh manajemen klub untuk membajak Verretu dari AS Roma pada musim panas mendatang Pemain Perancis ini diakini bisa menggantikan posisi Frank Kesi yang masa depannya bersama Rossuneri masih dipertanyakan sampai sekarang Kepindahan Verretu dari AS Roma K9 juga diperkirakan tidak akan memakan biaya besar Mengingat kontrak gelandang 28 tahun itu bakal habis pada 2024 mendatang Berdasarkan situs Transfer Market yang memiliki nilai pasar di kisaran 30 juta euro Pergi ke San Siro juga menjadi langkah bagus bagi Verretu Setelah posisinya sedikit demi sedikit diambil oleh Sergio Oliveira Rusuneri juga diprediksi akan mendapat keuntungan jika dirinya benar-benar bergabung Sobab Verretu telah mencatatkan 4 gol dan 7 sis dalam 24 penampilan di seri A 2021-2022 Ditahan tim juru kunci, begini komentar Stefano Pioli Sempat unggul cepat pada menit kelima melalui gol junior Mesias A9 hampir saja menelan kekalahan saat melawan Selerni Tanah pagi ini Tim Tungarumah berhasil unggul 21 pada menit ke-72 Sebelum N.T. Rebicu datang untuk menyelamatkan muka Milan lewat tendangan geledeknya dari luar kotak penalti Secara keseluruhan, tim Aswan Stefano Pioli memang layak untuk mendapatkan hasil ini Karena mereka tampil sangat buruk, minim kreativitas, kerap salah umpan dan tidak memiliki kejelasan Selesai pertandingan, sang alenatar Stefano Pioli mengaku kecewa dengan hasil ini Pria berkepala pelontos itu mengeluhkan beberapa kesalahan teknis timnya yang merusak segalanya Iber Absen, tim lakukannya dengan baik dengan dan tanpa Ibera Kami tidak baik dari sudut pandang teknis Dan kami melakukan kenaifan yang kemudian dibayar dengan harga tinggi Tutur Pioli kepada Sky Sport Italia Kami memulai dengan baik, memimpin Tetapi kemudian kami kehilangan kejelasan Kami hingar-bingar dan meskipun ada peluang untuk kembali memimpin Kami tidak berhasil Ketika kami tidak berhasil bermain untuk Milan, itu selalu merupakan kesempatan yang hilang Kami kecewa Saya dan anak-anak Kami mendekatinya dan mempersiapkannya dengan baik Kesalahan selanjutnya bukan milik kita Itu adalah permainan yang mencegah kami memainkan sepak gula bersih seperti biasanya Pendekatan dari kedua babak itu benar Kemudian, beberapa kesalahan teknis dan posisi merusak segalanya Kami memberikan terlalu banyak Tetapi ketika anda kebubulan 2 gol, jelas bahwa menjadi sulit untuk menang Kami ingin lebih banyak Tetapi akan belajar dari kesalahan kami untuk mencoba memenangkan pertandingan berikutnya Pungkasnya Dengan hasil ini Maka Semilan hanya sanggup menambah 1 poin menjadi 56 poin Dan jika yang termenang melawan Sassolo Maka Kapolista akan kembali direbut oleh si adik diri Jawab kritik Ibrahimovic, saya bakal guncang stadion saat pulih Striker asemilan Zlatan Ibrahimovic sedang berjuang keras pulih dari cedera Achilles Yang dialaminya dan yakin bisa membungkam pihak-pihak yang meragukannya Sama seperti musim lalu, Ibrahimovic mengalami beberapa masalah cedera Namun ia masih mampu mencatat 19 penampilan bersama Rosneri Dengan membukukan 8 gol musim ini Memilikinya kembali ke sekuasa segera mungkin Tentu akan menjadi suntikan besar bagi Stefano Pioli dan raksasa seri A tersebut Saat ia absen, Olivia Girard telah tampil luar biasa Dan Milan mampu menghadapi proses pemulihan legenda Sweden tersebut dengan hati-hati Saat berbicara kepada Radio 105 Ia menyinggung sejumlah topik berbeda seperti klub, seri A, dan masa depannya Tak hanya itu, ia juga menyatakan akan segera kembali merumput Apakah saya akan segera pulih? Tentu saja Ini adalah situasi yang sangat sulit Dalam karir saya, saya belum pernah mengalami banyak cedera Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, saya sering berhenti Kendati demikian, Ibrallah yang akan memutuskan kapan akan berhenti Banyak yang terus meminta saya mundur Tapi mereka membuat saya bersemangat, ujarnya Saya yakin atas segala hal yang saya lakukan Sejauh mana saya akan melaju Saya tidak tahu, tetapi saya selalu berusaha melangkah lebih batas Mengapa harus normal saat Anda bisa menjadi lebih kuat? Untuk masa depan, kita akan lihat Saya penasaran pada hal-hal tak tentu Misalnya menjadi aktor Sesuatu yang memberi saya adrenalin Kendati demikian, tidak ada yang akan seperti sepak bola Saya harus membuat perbedaan Saya memiliki banyak proyek Tetapi sekarang fokus saya adalah menjadi pemain sepak bola Saat saya kembali, saya akan mengguncang seluruh stadion Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya